Here we go, welcome to Guru Asik, what we are going to get now, greeting and take living. Menyapah dan memberikan capan, selamat tinggal, menyapah dan berpamitan. Oke, kita akan mengenal beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita menyapah, ketika kita bertegur sapa. Apakah ungkapan itu? Good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good evening. Good evening. Tiga sapaan tersebut bisa kita gunakan untuk menyapah dan bertegur sapa. Kita sesuaikan dengan waktu saat menyapah. Ketika kita ketemu pada waktu pagi, kita bisa menggunakan good morning, sore, good afternoon, malam, good evening. Next, kita bisa menggunakan hello, hi. How is life? How are you? How is going? How have you been? Setelah kita memberikan sapaan tentang waktu, ketika kita menyapah, kita lanjut dengan how is life, how is life, how are you, how is going, adalah tegur sapaan yang bisa kita gunakan untuk bertanya kabar. Setelah good morning, hello, lanjut dengan how is life, apa kabar. Kita bisa melihat beberapa ungkapan, greeting, dan responnya. Jadi ketika kita menyapah, maka respon yang perlu kita berikan pada sapaan itu adalah good morning. Sapaannya, responnya, good morning. Ketika kita menyapa dengan kata good morning, kita bisa menjawab dengan good morning, dengan kata yang sama. Good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat sore, selamat malam, selamat malam. Lalu bagaimana dengan hello, hi, hello, hi, how is life, I am fine, how are you, I am very well, how is going, I am good. Jadi ini adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyapah, bertegur sapa, dan beberapa respon yang bisa kita gunakan untuk menanggapinya. Next Take living Setelah bertegur sapa, patutnya kita juga nanti akan ada waktu untuk berpamitan. Jadi kita akan belajar beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk berpamitan. Setelah ngobrol, setelah selesai melaksanakan tugas kita, kalau kita ingin berpamitan, apa yang bisa kita gunakan? I am sorry. I have to go now. Goodbye. I have to do something. See you later. Goodbye. Bye. See you later. Take care. Jadi beberapa ungkapan tersebut bisa kita gunakan untuk berpamitan, untuk berpisah setelah kita ngobrol dengan seseorang. Yuk kita lihat beberapa ungkapan take living dan responnya. Jadi ketika ada seseorang yang ingin berpamitan kepada kita, kita bisa memberikan respon yang bagaimana ya? Goodbye. Maka bisa kita jawab dengan goodbye. Bye. See you later. See you later. Sampai jumpa kembali. Nice to meet you. Nice to meet you too. Senang bertemu denganmu. I am happy to see you. So do I. Saya begitu senang bertemu denganmu. Begitu pula denganku. Take care. Thank you. Hati-hati ya. Terima kasih. Jadi beberapa ungkapan bisa kita gunakan untuk greeting dan take living. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.